Intro Honda Jazz GD3 2006 IDSI Manual Transmission Modifikasi ringan untuk penggunaan harian Simak terus Oke langsung aja kita lihat bagian eksteriornya Keliatannya ini mobil udah ceper ya Udah keliatan banget dia udah pake velg racing Velg aslinya diganti Terus keliatan secara keseluruhan mobilnya itu terlihat simple and clean Memang sih yang punya ini memang apik banget Dan kita bisa lihat disini Untuk di spion kiri dan kanannya itu keliatan seperti ada aksesoris gitu ya Dan kemudian di belakang Jazz ini Kalau dilihat memang tetap simple Tapi tetap sporty Dan dipermanis cuman menggunakan sticker aja Dan di bagian belakangnya dia udah pake viper nih Untuk si Jazz IDSI GD3 2006 Yang menarik juga disini adalah Mobil ini punya suara yang gahar Tapi gue gak nemu kenal potnya ada di sebelah mana Nah Kemudian yang menarik disini menurut gue adalah Untuk bagian depan si mobil ini Grillnya itu agak mirip dengan mobil Honda Integra DC5 Ya mungkin kalau misalnya emang bener mata gue gak salah gitu ya Berarti si Honda Jazz ini masih memiliki turunan aura sporty Dari Honda Integra DC5 Keren sih Kemudian keseluruhan kaca mobil ini juga lumayan bening Jadi lo bisa bergaya naik mobil ini Dilihatin banyak orang Dan kerennya lagi Walaupun udah dimodifikasi seperti ini Udah diceperin Mobilnya tetap bisa dipake untuk harian Nah Kayak gimana detail modifikasinya Dan apa aja yang udah diganti Berapa ya ongkos yang dikeluarin untuk modifikasinya Kita langsung aja interview ownernya Halo Pink, apa kabar? Baik Baik ya Baik Pink Tolong jelasin Ini mobil Jazz modifikasi aliran apa Pink? Kalau alirannya sih pengennya racing look ya Cuman karena Gijil-ngijil Karena sudah berkeluarga juga Jadi Ya pelan-pelan sih ngebangunnya gitu Karena gue pake ini mobil sendiri kan udah sekitar 4 tahun, 5 tahun ya 4 tahun, 5 tahun jadi Pelan-pelan lah Pelan-pelan Terus Ini mobil apakah mobil harian yang lo pake? Oh iya harian banget Bini gue juga pake Walaupun udah dimodifikasi ceper, pelek ganti gini ya Ya Gue untuk daily lah Setelannya setelan daily aja Oh Tolong dong ceritain Untuk Sektor mesin Lo takati gak? Kalau sektor mesin Gue cuman ganti busi ya Busi Redium Tune Up Gue di bengkel gue di BK Pro Kebetulan ketemu orang yang paham di perhondaan Jadi Ya gue serahkan sama Pak Utet ini Oh namanya Pak Utet ya? Namanya bengkel apa tuh? BK Pro BK Pro ya? Di daerah? Di daerah Ratna ya, jadi bening Oh di daerah jadi bening Oke Kalau IDSI itu ada berapa businya? BUSI 8 Banyak banget Oh 8 Satu piston dua busi berarti ya? Iya Satu piston dua busi Oke Busi Redium habis berapa tuh? Ingat gak? Satu juta lah Satu juta busi doang tuh? Mantap Terus biaya CUNAP sama Pak Utet berapa tuh? Rp350.000 sampai Rp400.000 Masih kategorinya masih murah lah Menurut lu Oke nice Lo pake velg ukuran berapa dan merk apa Pink? Gue pake RPF1 Ring 15 Itu lebar 6.5 ET nya 35 Bannya profilnya 1855 Sorry Ban pake merk apa tuh? ATRK ATRK Acilnya Kalau belum tau untuk velg dan ban abis berapa nih? 6 jutaan 6 jutaan ya? Wih mantep juga Terus ini kan pendeknya mobil lo pas banget Ting Ini lo main coilover apa custom pair atau gimana Pink? Custom pair Gue pake pair Kalau shock breakernya gue pake bawaan GD3 Kalau untuk pairnya gue pake GE8 Karena lebih keras ya Menurut gue lebih keras Dan gak terlalu main Takutnya kan mentok segala macem Jadi gue sedikit kasta Oh jadi buat harian masih oke ya? Masih oke Terus apa lagi nih yang lo pasang di mobil lo di eksterior dulu? Eksterior sih enggak Eksterior cuma cover yang buat Embun Spion ya Biasanya ngembun Spion Itu gue beli juga di S1R lah Banyak kayaknya gitu Berapa tuh? Rp50 ribu sampai Rp100 ribu kalau gak salah Rencananya nih mobil Pengennya Pengennya itu jatuh ke anak gue nantinya Terus sektor kenal pot nih Suara kenal pot mobil lo enak banget gahar tapi gak ganggu gitu Itu jelasin gak kenal pot lo kayak gimana setupnya? Gue buang katalis tengah Katalis tengahnya gue buang Sarang tauonnya gue buang Gue custom Terus belakangnya slip onnya itu gue buang juga Jadi sisa tabung tengah satu aja Ya suaranya kayak gitu Oke buat modifikasi signal pot abis berapa tuh bro? Gak nyampe 500 ini Wah tapi suaranya oke banget ya? Mantap Head unit atau sun system ada yang lo upgrade gak? Head unit ada Gue upgrade Punyanya Brio Brio 2015 Kalau head unitnya sendiri itu gue beli 800 ribu Subwoofer belakangnya kayaknya 700 ribuan Ini kan mobil daily use lo? Ya Untuk perawatan berkalanya Apa aja yang menu perawatannya apa aja dan berapa biayanya? Biasanya udah pasti di 5 ribu per 5 ribu kilometer ya Gue servis, tune up, standar ganti oli, filter, transmisi Terus kemarin lagi kena umurnya itu gue ganti sil kerkas Karena udah mulai rembes Gue rada-rada risih dengan perolian kalo dimesin Jadi gue ganti Itu juga murah gak nyampe 100 ribu ya sil kerkasnya itu juga original Itu aja sih tapi untuk biayanya Nah nyampe 1 juta ini gue Bensin pake apa lo? Gue bensin pake pertama Tapi kalo lagi pengen ngeflush Misalnya gue lagi ada tugas juga kantor ke Sentul Biasanya gue pakein turbo Oke nice Last question nih Part yang paling susah lo cari selama ini untuk mobil lo? Cover deck mesin bawah sama karetnya Dia ada karet ya di bawah bumper itu dia ada karet Dia ada karet Itu harganya lumayan Linear sparkboard juga beberapa udah umur Kayaknya gue harus ganti itu dan Sebenernya partnya gak banyak tapi harganya juga lumayan Berapaan tuh Ping? Kalo untuk linear itu 1 biji setau gue itu 100 ribu Kebayang sih kalo kali 4 Buat sparkboard doang gitu Gue masih nyari harga yang best aja sih sebenernya gitu Oke 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 Ping thank you banget buat waktu lo udah ngobrol-ngobrolnya Mobil lo keren banget Sukses terus buat lo ya Ping Siap Bye bye Nah Gue penasaran nih Gimana sih rasanya naikin mobil yang udah dimodifikasi ringan Tapi masih bisa buat harian Masih enak apa engga ya? Gue tes drive dia mobilnya Asik banget tuh mobilnya Tapi sabar Di part 2 ya Simak terus Muzik Muzik Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Cut